hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di vlog saya oke pada vlog kedua kali ini saya akan memberikan solusi dari teman-teman kalian maaf ya backgroundnya jelek ada teman subscriber yang bertanya untuk penyambungan oh ya ada kucing di atas penyambungan tiga buah speaker dengan bedawat ya dengan satu buah amplifier mono ini saya sudah pasang ya ntar saya pakai kamera depan dulu oke ini adalah power amplifier nya ya mono yang sudah karena saya review dulu ya seperti biasa saya menggunakan mixer audio untuk pengaturan high mid low nya dan langsung saja kayak sambungkan dari output input menuju ke input dari power amplifier ya Nah ini keluarannya ya mono jadi cuma dua kabel Iya nih sampai sini nah ini ada spekernya tiga buah speaker plus tiga Twitter yang bawah ini spek 8in dua buah dan saat dua buah Twitter ini speknya adalah 80 watt maksimal ya dua berarti 80 kali dua lah 160 watt ini dua spekernya 8 inci mereknya kalau nggak salah Elson ya terus yang atas di sini adalah spekernya acr 1230 black dengan watt rms nya 100 watt dan maksimalnya 200 watt terus Twitter untuk penyambungannya saya paralel semua ya jadi ketemunya adalah ini 3 Ohm dan ini adalah 8 Ohm tetapi ini enggak murni ya karena kabelnya ini kolesnya kualitasnya jelek jadi panjangnya kabelnya segini kurang lebih dia nyumbang 2 Ohm ya Nah kalian jika kalian ingin membuat power amplifier saya sarankan gunakan kabel yang kualitasnya bagus ya dan minimal tahanan atau resistansinya adalah nol ini saya beli kemarin kabel murahan ya panjangnya kurang lebih 5 meter itu menghambat kurang lebih 2 Ohm ya saya ukur pakai avometer jadi semakin panjang kabelnya semakin besar nilai resistansinya oleh karena itu biasanya kabel-kabel panjang suaranya akan mengecil karena nilai tahanan dari kabelnya dan juga kualitas kabelnya kurang bagus kita play ya Seperti apa suaranya play musiknya dulu ya Nah sudah saya berhidup di depan spekernya seperti ini suaranya ini yang acr-1230 nya dan ini adalah yang berapa ini untuk suaranya lebih keras yang ini ya karena wattnya lebih besar dan juga untuk speaker yang bawah ini kemudian akan kalah dengan yang atas karena kualitas dari wattnya juga lebih besar yang atas dan juga lingkar dari spekernya juga lebih besar yang atas seperti ini ya saya lepas di acr-1230 nya ya bagaimana suaranya saya lepas dulu di bagian yang acr-nya yang 1230 ini yang punya cuma dua ya yang bawah seperti ini terus yang atas tidak bunyi sama sekali kita Nyalakan lagi ini semuanya bunyi ya tapi yang lebih keras yang atas karena wattnya lebih besar yang atas daripada yang bawah ntar saya offkan dulu musiknya Oke sudah saya coba nanti ya jika disambang seperti ini sebenarnya bisa kita harus lihat dulu nilai resistansinya dulu ya saya berani memasang parallel semua karena nilai dari resistansinya akan bertambah naik ya karena kabelnya menyumbang 2 ohm jadi ya kurang lebih ini ini 3 ohm ini 8 ohm ya kurang lebih ya sekitar 4-5-6 ohman nah kita tambah dengan kabelnya kabelnya ini kabelnya ini tadi saya ukur 2 ohm ya sepanjang 5 meter tuh nyumbang 2 ohm jadi ya enggak terlalu berat untuk si power amplifier-nya karena untuk power amplifier OCL seperti ini jika lebih di bawah 4 ohm biasanya akan serak suaranya karena dia hanya mampu mendrive di imperdensi 4 ohm lebih kecil lagi dia akan lebih serak dan transistor filmnya pun akan cepat panas dan lama-lama mungkin akan jebol jika kualitas dari transistor finalnya itu jelek ini nilainya nilai dari imperdensinya nggak terlalu Hai tinggi ya tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi Hai tantris final tetap dingin ya ini keluar isi-isi anginnya nggak terlalu hangat tetapi dia tidak bisa digepir ya karena powernya kecil ini kurang lebih ya 100 watt murni mungkin jika trafonya 5 ampere murni ini kurang lebih 4 ampere an trafonya bawaan dari spekernya spekernya aktif ya yang ini dulu saya beli saya tetap mentah harga mempertahankan di trafonya karena kawat emailnya enamelnya bagus kawat murni soalnya Hai Oke mungkin situ aja untuk blog Hai Oke guys mungkin situ aja untuk blog pada hari ini untuk penyambungan tiga buah speaker dan uji coba suaranya jika ada yang salah atau ada yang kurang kalau ingin anda tanyakan lagi bisa kalian tambahkan di kolom komentar di bawah dan jangan lupa like comment and subscribe channel ini Terima kasih hai 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 hai